Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel youtube saya di video kali ini saya akan membagikan tutorial yaitu cara mengecilkan ukuran file foto sesuai dengan keinginan kita oke mari kita mulai untuk mengecilkan ukuran size foto kalian tidak perlu menginstall aplikasi karena cara ini adalah cara secara online atau kita menggunakan website tertentu silahkan buka Google Chrome kalian di tutorial sebelumnya saya gunakan website yaitu yang namanya toolur.com namun pada saat ini website ini sedang gangguan jadi tidak bisa digunakan maka saya gunakan yaitu website lainnya website lainnya yaitu silahkan kalian ketik yaitu resize pixel.com silahkan kalian akses jika sudah silahkan kalian pilih tombol upload image nya kemudian pilih file kemudian silahkan kalian cari file foto yang ingin kalian compress di handphone kalian sebagai contoh ini dia foto yang akan saya compress namun sebelumnya kita lihat di ukuran aslinya kita lihat mincian disini ukuran aslinya 3,56 MB dan nantinya kita akan compress menjadi 200 KB sesuai keinginan kalian kita kembali lagi ke websitenya kemudian jika sudah silahkan kalian scroll ke bawah disini ada menu ada resize image kemudian silahkan kalian pilih yang compress image oke selanjutnya pilih yaitu yang tadinya auto keep the quality silahkan kalian pilih compress file to berapa KB jadi kita di kolomnya kita bisa pilih menjadi berapa MB atau berapa KB misalnya foto tadi kita ingin rubah kita inginkan file nya maksimal yaitu 100 KB oke jika sudah pilih tombol compress nya tunggu compress sampai selesai oke hasilnya yaitu 95,38 KB jika ingin download geser ke bawah disini ada tombol download silahkan kalian sentuh saja go to download oke jika belum ada tulisan download atau file nya belum terdownload pilih lagi download image oke maka sudah selesai silahkan kalian buka hasil download nya ini dia kita coba bandingkan hasilnya kita cek ini file terbaru nya yang sudah di compress silahkan kalian pilih yaitu terus pilih rincian dan hasilnya menjadi 97,67 KB dengan resolusi tetap 3000 x 4000 oke demikian tutorial kali ini jika video ini bermanfaat buat kalian silahkan kalian like dan jangan lupa untuk subscribe dan saya kiri wassalamualaikum selamat menikmati Terima kasih.